Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemisah menjelang Asian Games, penjabat Gubernur Jawa Barat Muhammad Iryawan memantau persiapan terakhir salah satu venue para layang di puncak Kaupaten Ciancur. Dari hasil pemantauan, Iryawan memastikan venue cabang olahraga para layang nomor lintas alam siap digunakan. Penjabat Gubernur Jawa Barat Muhammad Iryawan memeriksa persiapan terakhir salah satu venue Asian Games cabang olahraga para layang dan para gliding di wilayah Pasir Sumbul, Puncak, Kabupaten Ciancur selasa siang. Sejumlah sarana dan prasarana dipastikan siap dan layak digunakan para atlet pada Asian Games yang tinggal beberapa hari lagi. Venue Pasir Sumbul pada nomor Course Country atau Lintas Alam cabang olahraga para layang berada dekat menara salah satu stasiun televisi nasional di kecamatan Ciloto, Puncak, Ciancur. Venue Pasir Sumbul merupakan satu dari tiga spot yang digunakan pada Asian Games. Dinilai sebagai spot terbaik untuk take off atau lepas landas, Venue Pasir Sumbul berada di ketinggian 1.545 meter di atas permukaan laut. Menurut diselesaikan dalam waktu lima hari ini. Secara keseluruhan kami sudah melihat bahwa ini merupakan spot yang terbagus menurut keterangan daripada atlet yang ada. Saya berharap tentunya bisa memaksimalkan nanti mendalik emas yang diperoleh oleh atlet kita. Jadi itu hasil pantauan kami hari ini, namun lima hari kemudian nanti saya akan minta laporan kembali penyelesaian fasilitas di bawah yang memang arti tidak membutuhkan, tapi mungkin untuk persiapan lain-lain sehingga nantinya betul-betul bisa segera untuk dipakai. Lima atlet Indonesia cabang olahraga para layan khususnya di nomor cross country atau lintas alam dipastikan siap menjajaki spot yang digunakan untuk lepas landas ini, termasuk dengan tingkat kesulitannya. Saya pikir untuk lokasi untuk takeoffnya, ya ini yang terbaik karena memang tidak bisa dikembangkan lagi karena sangat terbatas luasnya, tetapi paling tidak untuk takeoff itu bisa tiga parasut bersamaan bisa. Jadi kalau tiga parasut bersamaan, kalau cuaca bagus, tengah jam sudah selesai semua untuk takeoff. Sesuai jadwal, para atlet ASEAN Games akan berlatih resmi pada 19 Agustus. Pertandingan akan diselenggarakan pada 20 Agustus.